Halo assalamualaikum teman-teman kali ini saya ingin masak kacang kapri ini sekitar satu piring saja sama ini jamur tiga sama kasih wortel sedikit saja dan ini bumbunya bawang putih bawang merah dan lombok sekarang diiris-iris dulu ini untuk kaprinya yang ujung-ujungnya dibuang dulu Hai sampai selesai sampai habis Hai nah ini sudah selesai kacang kaprinya disisihkan dulu di samping sekarang ini jamurnya diiris ini jamurnya apa ini bonggolnya di dibuang dibuang ini atasnya enggak perlu nggak bisa diirik masak sekarang diiris-iris kecil-kecil seperti ini aja sudah selesai ini wortelnya sudah saya cuci tadi di cuci setelah itu dipotong-potong dibotong seperti ini agak besar-besar ya seperti inilah di ini Hai setelah itu taruh di piring selesai ditaruh di samping setelah itu apa ini berlombang juga diiris-iris kali ini cuma masak diungseng-ungseng gitu jika udah selesai taruh di piring lagi selesai taruh di piring ini bawang putih ya saya lebih suka digubrak begini nanti setelah itu di jincang pasar seperti ini di jincang pasar terasa apa ya wangi selesai taruh di piring lagi tinggal lomboknya sesuai selera ngirisnya Hai polka kecil-kecil seperti ini udah selesai taruh di loyang lagi di piringkan tinggal menumis ini bawang merah bawang putih dan lomboknya di temis-temis dulu sampai harum sampai warna berubah kecoklatan ini sudah minum kecoklatan minum kecoklatan kecoklatan hingga buat kerennya diatu-atu kecoklatan oke kita perlihatkan biar-baru diperhatikan diusung-usung lagi diusung-usung lagi diusung-usung lagi kita perasaan nila dan jarang diusung-usungnya kita perasaan diusung-usung lagi sampai masak diusung-usung lagi sampai matang diusung-usung lagi ini sepertinya sudah matang sayur tumis sayur papri masukkan ke migi piring ya taruh dipiring dulu nah sudah selesai tumis sayur capri sama jamurnya terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh